Intro Sembilan nama Fembar Guri, sahabat dan di hari Kamis ini Perbincangan Business Talk hadir kembali menemani Anda Bersama dengan Erlangga Business Community, sahabat yang hadir setiap 2 minggu sekali Ya, jadwalnya adalah sebenarnya minggu kemarin Tapi karena kita bertempatan dengan graduation Dari teman-teman rumah UMKM yang mengikuti pelatihan Jadi digeserlah di Kamis hari ini Di 30 November 2023, sahabat perjalanan Business Talk Hadir menemani Anda selama kurang lebih 1 jam Dan tema yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan tips dan juga tips konten kreator Cara beriklan masa kini ya di era digital seperti sekarang ini Ada 2 narasumber, sahabat yang akan menemani saya ngobrol di Business Talk kali ini Ada Mas Insan VR, konten kreator dan sosial media manajemen Apa kabar? Baik, terima kasih Kita sambil menunggu Mbak Lea Luneta, konten kreator ya Yang terjebak kemacetan karena hari ini memang serentak seluruh Indonesia Teman-teman buruh melakukan aksi ya berkaitan dengan UMK Tapi kita tidak membahas UMK, kita membahas konten kreator yang Sekarang ini Mas Insan ini hal yang menarik Kenapa konten kreator itu menjadi sesuatu hal yang bahkan menjadi dalam tanda kutip pekerjaan Bagi sebagian orang gitu ya menjadikan konten kreator ini sebuah pekerjaan Apa sih yang menarik dari konten kreator ini? Konten kreator ini juga lahir dari kebutuhan Apalagi trennya saat ini adalah media sosial di mana orang semakin jadi makhluk visual Butuh melihat sesuatu jadi semua buka medsos ya Instagram, TikTok dan lain-lain semuanya itu Otomatis ini jadi peluang bisnis juga untuk para konten kreator Juga bisa dimanfaat oleh UMKM, pengusaha, restoran dan lain-lain sejenisnya yang memerlukan media sosial Visual Jadi semua pihak diuntungkan dengan adanya hal-hal seperti ini gitu Konten kreator hadir untuk memenuhi kebutuhan bikin konten yang menarik Begitu pula para pengusaha UMKM, restoran dan lain-lain tadi Bisa sangat terbantu dengan hadirnya para konten kreator Tapi kan kalau bicara itu kan semua pihak diuntungkan bagi konten kreator Ataupun juga pemilik usaha Nah tapi tidak semuanya mungkin yang diuntungkan kedua-dua pihak Tapi kan manfaat yang lebih besar lagi adalah masyarakat pengguna dari sebuah produk tersebut ya Itu manfaat yang bisa diberikan kadang kan kita memilah-milah terlebih dahulu Kadang masyarakat itu wah ini dipakai ini berarti cocok ya Ini dipakai ini gitu, wah berarti enak ini Betul Tapi kan tidak semuanya Menurut dari Mas Insan sendiri sebagai masyarakat melihat konten kreator Ataupun juga orang yang sekarang marak endorse Iya, endorse Endorse gitu ya Kita melihatnya masyarakat ini harus seperti apa berkaitan dengan hal tersebut Apakah semuanya kembali lagi ke masyarakat yang menilai nantinya Atau seperti apa kalau bicara tentang konten kreator, produk dan juga endorsement yang ada di tengah-tengah tersebut gitu Iya, jadi endorse ini penghubung ya antara pemilik usaha dan masyarakat Pemilik usaha punya bisnis yang mereka harus dipublikasikan Harus di announce ke masyarakat misalkan di seperti FNB ya Makanan, kuliner, masyarakat kadang ingin terinformasikan nih Misalkan ada sesuatu yang lagi baru nih happening Misalkan anggapnya nasi goreng misalkan contohnya Ada nasi goreng yang baru buka di daerah A Itu tampilannya seperti apa sih, harganya berapa sih Kalau zaman dulu itu kan iklannya yang konteksnya kaku banget kesannya Sedangkan kalau zaman sekarang dengan bantuan influencer, kreator itu jadinya soft selling Soft selling nggak langsung jualan gitu kesannya Tapi diyakinkan dulu bahwa oh tampilan makanannya seperti ini Rasanya seperti ini, suruh nggak menggambarkan tempatnya, rasanya Sedikit banyak masyarakat jadi terinformasikan tentang usaha-usaha yang kuliner Misalkan saya lebih banyak di bidang kuliner Itu jadi lebih informasikan jadi mereka juga lebih yakin Tapi balik lagi akhirnya segmen Segmennya ada yang influencer yang bergerak di misalkan di travel Makanan, makanan pun ada lagi yang kelas atas, kelas bawah dan lain-lain Semuanya ada segmennya masing-masing Jadi tetap masyarakat yang menentukan Nah ini kan bagi masyarakat Kemudian bagi para pelaku usaha Tadi Mas Irinsan mengatakan bahwa ini sesuatu hal yang menguntungkan Bagi para pelaku usaha untuk membangun branding Branding dari sebuah produk yang dimiliki oleh Baik pelaku usaha ataupun juga perusahaan gitu kan Bagaimana membuat endorsement atau kita Mengatakannya adalah sesuatu yang kita upload di social media menjadi hal yang menarik Untuk membangun awareness Apakah harus bad news menjadi good news Supaya viral atau seperti apa Kalau menurut Mas Irinsan Nah bad news is a good news Jadi di media itu kan kita pakai cara seperti itu Cuma lihat-lihat dulu gini Kalau untuk segmen misalkan nih hotel bintang 5, bintang 4 Mereka relatif tidak pakai platform misalkan tiktok nih Karena brand awarenessnya disasar beda Dengan misalkan hotel bintang 3 atau makanan kaki 5 Jadi semua balik lagi ke segmennya Ada yang bisa dibikin bad news is a good news Ada yang gak bisa gitu loh Memang citranya harus dibikin looks tinggi Seperti misalkan kita ngomong di awal pandemi Restoran cenderung begitu Ada salah satu pegawainya nih terkena wabah COVID pada saat itu Banyak yang malah ditutup informasinya Seakan-akan langsung tutup gitu aja Orang juga Cuma kita bisa switch sebetulnya bahasanya jadi gini Karena kita peduli dengan kesehatan Anda Kami melakukan pembersihan secara total di seluruh area kerja kami Itu kan bad news sebetulnya Bahwa ada yang terkena penyakit tadi Cuma di switch beritanya bahwa jadi yang positif Kita orang-orang Kita pengusaha yang Aware dengan kesehatan para pengunjung Balik lagi sebenarnya segmennya Penyampaian juga itu menentukan ya Delivery gitu ya Sangat menentukan Sangat menentukan Segmen yang dituju itu ya Betul sekali Seperti apa segmen-segmen dari sebuah produk itu Itu juga menentukan gitu ya Betul Nantinya apakah akan menarik Tapi kan sekarang Kalau bicara sosial media Kalau pengen dilirik itu harus viral terlebih dahulu Sebuah produk ataupun juga akun Itu akan dilirik kalau memiliki hal yang viral FVP dulu Betul sekali Dan membuat konten supaya FVP itu Segmen saya sudah pas nih Seperti ini Saya punya produk ini nih Nah supaya membuat konten kita itu FVP Ataupun juga viral Itu kan ada tips dan juga triknya Kalau menurut Mas Insan seperti apa Sebelum nanti kita juga menanyakan pada Mbak Lea Luneta ya Seperti apa kalau menurut Mas Insan Betul Supaya dilirik paling tidak FVP FVP viral Tapi balik lagi sebetulnya gitu Jadi balik Banyak hal Untuk jadi FVP itu pun tidak mudah Misalnya satu konten Konten kreator yang sama Mengerjakan proyek makanan Di restoran yang sangat lux Dengan pinggir jalan street food Itu akan jauh lebih mudah untuk viral street food Itu sudah rumusnya gitu Oh iya betul Betul lah Itu karena segmennya bagaimanapun mengerucut gitu Semakin tinggi level usahanya Itu mengerucut gitu Semakin itu usahanya itu merakyat Itu malah gampang banget viralnya Balik lagi sekarang akhirnya gini Kalau terbiasa bikin konten estetik Tiba-tiba harus yang barbar Ada istilahnya kita ngomong kontennya itu barbar tuh Yang kalau misalkan hidup minuman nih Sampai tumpah-tumpah Itu bisa gitu Itu cenderung lebih gampang viral Daripada yang sangat estetik Yang di restoran Akhirnya balik lagi semua tadi Segmentnya yang dituju Mau dituju apa gitu Oh gitu Yang pasti konten barbar itu jauh lebih gampang viral sih Daripada yang estetik Iya betul Karena segmen itu tadi ya Yang mengerucut semakin ke atas itu Memang lebih orang mengatakan Oh lebih segmented Lebih orang yang membutuhkan itu akan semakin kecil gitu ya Daripada yang di bawah itu Nah sebagai konten kreator atau Belajar untuk menjadi seorang konten kreator Karena memiliki sebuah produk Ini pelaku usaha Ini kan juga harus mulai aware Oh segmen saya ini Berarti kalau segmen saya ini yang atas Ya jangan diharapkan untuk terlalu FBP gitu ya Karena segmennya memang mengerucut ke atas Tapi kalau yang ya Yang bawah Nah Ya kita ngomong bawah ya gitu aja ya Bahasanya gitu Memang jauh lebih mudah gitu loh Ya misalkan jualannya yang harganya Rp5.000-Rp10.000 Itu akan jauh lebih mudah viral sih Daripada yang jualnya ratusan ribu Iya betul Karena penontonnya juga pasti Maaf Segmen kelas atas Penonton segmen kelas atas dan bawah Itu pasti banyak bawah Makanan street food itu orang kelas atas Itu bisa tertarik tuh Nonton yang Yang bawah gitu ya Sedangkan yang bawah Nonton yang kelas atas Kadang-kadang mereka sudah langsung Apa Ngerasa Ini enggak Ini mahal banget Yang itulah Gak apa-apa Itu udah rumusnya sih gitu loh Tidak terjangkau gitu ya Ya Kalau yang atas ke bawah Itu lebih terjangkau gitu Jadinya orang kelas atas misalnya nih Naiknya Ferrari nih Mobil sport ya Makan di kaki lima Itu keren banget Itu bisa jadi konten Sedangkan orang yang Maaf Misalkan kita nih di kelas bawah nih Makan di restoran yang Di hotel bintang lima Orang kadang bilang Udik banget sih Norak banget sih Sudah rumusnya gitu loh Jadi enggak ada yang salah Yang penting ketahui lah segmen Anda Segmen Anda di mana Jika misalnya Anda di jualan produk Yang relatif murah Anda juga harus bisa nentuin Influencer yang kira-kira Cocok dengan produk Anda Menjual produk Anda Dilihat dari Istilahnya dari CV Dalam tanda kutip Influencer ini yang Oh ini sesuai nih dengan saya Oh ini sesuai dengan produk saya Oh ini tidak gitu ya Pemilik usaha Itu yang mengetahui segmen-segmennya Yang dituju itu yang seperti apa gitu Itu juga pemilihannya gitu ya Dan Sahabat Di studia sudah ada Mbak Lea Luneta Ya Ini akan Beliau seorang content creator Yang akan sharing Terkait dengan Seperti apatis Dan juga triknya Untuk menjadi content creator ya Cara beriklan di masa kini Karena kita sekarang Ada di dunia digital Semuanya Serbah digital Jadi Yang berhubungan dengan hal tersebut Pasti Akan Lebih banyak orang Mengetahuinya ya Sahabat Apa kabar Mbak Lea Luneta Baik Gimana kabarnya juga Alhamdulillah Rasanya kena macet gimana Aduh Benar-benar pusing Tadi jalanannya ditutup Bingung ya Cari-cari Jalan tikus Tikusnya udah ditutup Kita tadi sudah ngobrol Dengan Mas Insan VR Berkaitan dengan Para content creator Yang menurut Mas Insan ini Harus mengetahui Terlebih dahulu Segmen yang akan dituju Kalau menurut Mbak Lea Luneta Kenapa content creator Menjadi hal yang sangat menarik Untuk saat ini Kita berbeda Generation mungkin Pandangannya berbeda ya Mas Insan ya Pasti Mungkin kalau menurut saya pribadi Sebagai generasi yang muda Jadi content creator itu Lebih fleksibel Maksudnya kita gak terpaku Dalam jen Kerja yang kayak Nine to five Terus juga kita itu Emang sering banget Buka medsos kan Jadi otomatis Passionnya emang disitu Jadi ini generasi Yang sekarang memang Yang tidak mau terpaku Dengan jam kerja Yang lebih fleksibel Itu kenapa Pilihannya adalah Content creator menjadi Salah satu hal yang Banyak dipilih ya Untuk saat ini Dan kalau Menurut Lea Nenta Membuat Sebuah konten Yang menarik Itu Seperti apa Supaya Tadi FVP Viral Itu apa sih Tips dan juga Triknya Atau harus Sesuai dengan segmen Atau Bad news It's a good news Seperti apa Yang pertama-tama sih Kita harus tahu Niche kita apa dulu ya Dan target audience kita itu apa Contohnya kalau misalnya saya Niche saya itu adalah beauty Kemudian art Jadi Komposnya sesuai dengan Bau-bau hal itu Karena audience emang Engagementnya Lebih ke arah sana Nah setelah itu Bisa dibantu Dengan naikin insight Misalnya pakai Trend yang ada Misalnya kayak Musiknya Atau mungkin juga kayak Misalnya ada Beberapa gerakan tarian Tertentu Oh oke Yang mengikuti trend itu tadi Tapi disesuaikan juga Gitu ya Dengan Followers Followers dari Para influencer ini Sahabat ya Itu yang juga harus Diketahui Karena tidak hanya influencer Tapi Para pemula ini Yang pengen Membuat Sebuah konten Ini juga harus Mengetahui hal tersebut Kita kejadian Terlebih dahulu ya Sahabat Dan Anda bisa Bergabung Bertanya bersama dengan Narasumber Berkaitan dengan tips Dan juga trik konten kreator Cara berreklan masa kini Di perbincangan Business Talk Bersama dengan Elangga Business Community Ya Di 562-096 Atau di WhatsApp call Dan juga WhatsApp messenger 081-73096 Itu bisa Anda manfaatkan Sahabat Sembilan nama Fembar Guri Sahabat masih di Perbincangan Business Talk Bersama dengan Elangga Business Community Sahabat yang hadir Siap Kamis Dua minggu Sekali Dari pukul 3 Hingga 4 sore Dan Di edisi kali ini Di 30 November 2023 Kita membahas Berkaitan dengan tips Dan juga trik Konten kreator Cara beriklan Masa kini Ya Karena pergeseran Jaman Ya Sahabat yang Sudah semuanya Sebah digital Meskipun konvensional Masih dibutuhkan Tapi Kalau di digital itu Bisa langsung Terlihat Feedbacknya Ya Bagi Para pengiklan Gitu ya Sahabat Sudah ada Mas Instan VR Konten kreator Dan juga Sosial Media Management Dan juga Mbak Lea Luneta Konten kreator Kita pengen Narasumber ini Bisa memberikan Tips dan juga Triknya Atau poin-poin Yang harus dilakukan Untuk membuat Sebuah konten ini Menarik lah Paling tidak Gitu Gak harus juga FIPP dan Fira Paling tidak Ada awareness Dari masyarakat Oh ternyata Produk ini Seperti ini Gitu ya Itu seperti apa Mas Instan Nanti Mungkin Saya lengkap Ya Jujur Kalau misalnya Dari konten Diminati sama Audience itu Rata-rata yang Lebih relatable Ke kehidupan kita Jadi misalnya Dikasih tahu Tentang cerita Di balik brand Seperti itu Atau kalau enggak Misalnya cerita kita Kenapa kok kita Bisa tarik sama brand Itu baru mengiklankannya Jadi memang Istilahnya Apa sih Point plusnya Dari itu Itu yang harus Diceritakan Tapi dengan Gaya dari Si influencer itu Gitu ya Kalau menurut Mas Instan Sama sih Sebetulnya Jadi ada Ada yang storytelling Jadi bercerita Tentang produknya Seperti apa Seperti misalnya Restoran yang dijual Bukan hanya makanan Ambiensi tempatnya Suasananya Seperti apa Harganya Itu Trend sekarang itu Bikin video pendek Terutama Rails TikTok itu Kalau zaman dulu Kita betah nih Nonton video yang panjang Sekarang itu Orang cenderung Kalau lebih dari 20 detik Skip Jadi Gimana caranya Bikin dalam Sekian detik Tampilan awalnya Itu yang Bahasanya Kadang-kadang harus Catchy Bahasa-bahasa Yang memancing Orang untuk Komentar Entah itu julid Atau apapun Whatever Supaya orang tertarik Untuk Nonton sampai habis Dalam waktu Sekian detik Nah itu yang Pengusaha harus Jeli Kalau misalnya Mereka mau bikin Kontennya sendiri nih Produkmu apa Bikin aja Misalkan produk Sebenarnya Pengen jelasin Lama Bikin aja Video pendek-pendek 15 detik Atau di bawah 20 detik Berseri-seri Gak apa-apa Konsisten Intinya konsisten Sebetulnya Kalau mereka Pengen bangun Brandnya mereka Sendiri Tanpa Memanfaatkan Jasa Sosmet Management Atau pakai Influencer Intinya konsisten Sebetulnya Bahwa isinya Kalau memang Niatnya jualan Ya jualan Jangan sambil Dicampur joget-joget Itu kalau Untuk usaha Kadang ada Yang mesti Dicampur-campur Itu sih Di sosmet Pribadi Tapi juga Jualan juga Gitu ya Itu Itu mempengaruhi Kalau memang Untuk jualan Ya khusus Untuk jualan Sebaiknya Seperti itu Jadi Konsisten Apa Untuk upload Ini Kalau ada beberapa Ya Jam upload Itu mempengaruhi Orang Melihat Konten kita Uploadan kita Itu Kalau menurut Lea Bener gak sih Atau itu juga Yang dirasakan oleh Lea Itu bener-bener Ngaruh banget Contohnya Kalau misalnya Di Instagram itu Kalau misalnya Di hari Senin Cenderung sepi Karena orang-orang Pada fokus kerja Jadi jarang Buka medsos Tapi kalau Di hari Rabu Sampai Jumat Itu cenderung banyak Jadi engagementnya Cukup tinggi Itu kalau menurut Mas Insan Itu mempengaruhi gak sih Banget sih Tadi Seperti di Instagram Biasanya Efektif Mulai beredar Di feednya Orang-orang itu Dua-tiga jam Setelah Kita upload Jadi misalnya Targetnya kita nih Mau makan siang nih Uploadnya jam 9 pagi Nanti mulai Beredar di Instagram Itu udah jam 10 Jam 11 Bahkan di jam 12 Dimana orang Kondisinya lagi lapar Hari juga Pengaruh banget Bener Senin itu Biasanya orang-orang Fokusnya kerja Kalau Sabtu Minggu Juga sama Fokusnya mereka Di rumah Family time Jadi efektifnya Mulai Rabu Kamis Jumat Cuma kalau yang untuk Pemula Udah deh Hajar aja Temukan Ritmemu sendiri Karena memang semua Akhirnya balik lagi Beda Beda produk Yang kita Jual Itu Beda segmen Jamnya juga Beda Seperti misalnya Di TikTok shop dulu Ada yang bahkan Setengah malam Mereka Itu Buktinya banyak loh Yang check out Di kondisi malam Karena efek psikologisnya Orang itu Kalau mau tidur Mereka Cepat-cepat transaksi nih Sebelum aku ketiduran Alam bawah sadarnya Jadi lebih laris Jualannya Ya Itu TikTok shop itu Fenomena memang ya Jam 2 orang belanja Jam 3 Orang belanja Itu Itu hal yang Mustahal Terus Kalau kita bicara TikTok Kemudian Instagram juga Ini kan memiliki Algoritma yang berbeda Kita membahas Berkaitan dengan Digital Yang Sekarang juga Menjadi Sebuah Fenomena Kalau Bicara tentang Algoritma Pastinya akan berbeda Kalau untuk Instagram itu Seperti apa Kalau Menurut Mas Insan Dan TikTok Itu juga Seperti apa Kalau menurut Mas Insan Kalau bicara tentang Algoritma Supaya Awareness Berkaitan dengan Sebuah produk Dengan Konten yang kita Bikin Itu Seperti apa Nanti Lea juga bisa Atau Lea dulu deh Lea dulu deh Seperti apa Kalau bicara tentang Algoritma ini Kalau algoritma Kalau TikTok Jujur itu kayak Hoki-hokian Jadi gak bisa Ditebak Tapi kalau misalnya Di Instagram itu Masih bisa diakalin Lewat musiknya Atau mungkin Transisi Pakai template Atau bisa juga Hashtag itu Maksimal tiga aja Itu Itu menurut Itu yang sudah Dipraktekan oleh Lea dan itu Bisa menjadi tips Untuk sahabat-sahabat Merkul lakukan Kalau untuk menurut Mas Insan sendiri Seperti apa Kalau kita bicara tentang Algoritma ya Di dua Sosial media tersebut Algoritmanya TikTok Instagram itu Ya Berubah-berubah Terus sih Sebetulnya Jadi Tapi tips paling mudah Kalau di Instagram Tadi pilih musik Yang lagi trend Biasanya di Instagram Itu ada Tanda Panah ke atas Itu menunjukkan Bahwa musik itu Lagi trend Itu salah satunya Pilih yang Seperti itu Untuk soundnya Lalu Template Template Dari orang-orang Yang menurut kita Menarik Itu bisa Dicontoh Seperti itu Ada istilahnya Pakai copy pastenya Template itu tadi TikTok TikTok Jauh lebih benar Jauh lebih untung-untungan Ada video yang sama Saya upload Di tiga platform Yang sama YouTube short Karena formatnya Sebenarnya sama 9 per 16 YouTube short TikTok dan Instagram reels Ada yang bisa Meledak di Bisa FYP ini Sampai ratusan ribu Penonton di Instagram misalkan Tapi Begitu itu Di upload di TikTok Melempom Atau bahkan Di YouTube short Sama melempom Ada yang bisa Berhasil di dua Platform Dengan video yang sama Jadi Kalau kita Ngomong Teorinya seperti apa Saya bilang Teori itu Cukup kamu tahu aja Yang penting kerjakan dulu aja Apalagi untuk orang Yang waktunya sempit nih Aku bisanya upload malam Ya gak apa-apa Kerjain aja Daripada kamu Ngapain Do something is better Then do nothing Daripada cuman Pengen nih Cuman pengen doang Gak ngelakuin Sama aja Gak ada hasilnya Betul sekali Karena Algoritma juga Itu cuman teori sih Teori yang Bagusnya gini Cuma tetap lebih bagus Kalau kamu jalanin aja Dia tabrak aja dulu Semua aturannya Bikin konten Semenarik Nah Bicara tentang Semenarik mungkin Menarik bagi setiap orang Pasti akan berbeda Gitu ya Kalau Semenarik mungkin Menurut Mas Insan Dan juga Leah itu Semenarik mungkin Itu seperti apa Kadang kan banyak yang Tips ini Bikin konten Semenarik mungkin Bikin uploadan Semenarik mungkin Semenarik itu Yang seperti apa Apa disesuaikan juga Berkaitan dengan Balik lagi ke awal Segmennya juga Atau seperti apa Kalau menurut aku sih Balik lagi ke segmen di awal Harus tetap Terus pada nishnya Jadi jangan sampai kayak Udah ngelakuin beauty Tiba-tiba ngelakuin sport Atau yang lain Itu justru malah kayak Mengacaukan Algoritmanya Dari FVP itu sendiri Berarti memang konsisten ya Benar-benar harus konsisten Kalau sudah Konsisten Kadang-kadang Seperti temen nih Ada nih Dia setiap hari Cuma ngejus Ngejus buah Kalau ngomong bagus Nggak bagus sama sekali Saya bilang Video itu Jelek banget Tapi Dia konsisten Selama dua bulan Melakukan itu Followers yang naiknya Banyak banget Nggak masuk akal sih Menurut kita yang Terbiasa bikin Estetik Ngeliat gitu itu Kadangnya yang sebel sendiri Haduh Tapi yang penting Nggak berhasil Nah itu loh tadi Akhirnya rumusnya Kadang-kadang rumus itu Ya rumus Kedar rumus Lakukan aja konsisten Sampai kamu nemu Market-mu sendiri Segment-mu sendiri Needs-nya dimana Kadang ada orang Yang gabut Nontonin video-video Yang aneh Menurut kita Kayak yang corong merah Itu kan juga aneh Tapi viral juga Gitu ya Itu kan Aduh Bikin emosi orang Yang sudah Yang sudah Nata bagus-bagus Ngapain Beti banget Tapi Bikin sesuatu yang Seperti itu Kadang orang jadi penasaran Ngeser dong ke temennya Ngeser lagi ke temennya Temennya berurut Jadi Reaction-nya ada nih Balik lagi Tadi bilang Medsos itu Sekarang itu Yang cara Paling murah Paling mudah Untuk Dapat awareness Dari orang lain Impact-nya dimana Kita bisa lihat langsung Kita lihat insight Itu langsung kelihatan nih Yang nonton berapa banyak Di share berapa kali Di save orang berapa kali Nyaris gratis Kita bisa bilang Seperti itu Jadi Lakukan saja Jangan cuma diangan-angan Pengen Gak selesai Kalau pengen itu Gitu loh Jadi kalau Sudah punya Oh saya pengen bikin ini Sudah lakuin saja Dan konsisten Konsisten bikin Konsisten upload Sudah Nanti lihat Hasil mengikuti Nah Hasil mengikuti Konsistensi Anda Kita tadi Bicara tentang Endorsement Juga Yang menjadi Salah satu hal Seberapa Efektif Sebuah Produk itu Dibangun awareness-nya Berkaitan dengan Endorse Kalau menurut Dari Lea Seperti apa Kalau endorsement ini Bagi Pemilik usaha Dan juga bagi Para influencer ini Kalau berdasarkan Saya ya Kalau misalnya Untuk para influencer itu Ya cukup membantu Apalagi kan saya Masuknya itu Kayak micro influencer ya Jadi lebih Kayak mengena gitu Jadi teman-teman Banyak yang kayak Tertarik sama produk itu Karena nganggapnya kan Aku temannya Jadi kayak temanku pakai ini Bagus kok Kenapa kok Aku bisa Enggak bagus Kalau misalnya pakai ini Kayak gitu sih Tapi Misalnya Relate dengan Circle-nya gitu ya Dan kalau Paid promo Atau paid search Itu Seberapa penting Berkaitan dengan Sebuah konten Di era digital ini Itu kan juga Menjadi salah satu Trick lah ya Katanya Nah Kita kan Katanya Tadi algoritma Kita sudah membahasnya Kalau bicara tentang Paid promo Ataupun juga paid search Dari sebuah konten ini Seberapa Menarik Kalau Supaya konten itu Lebih banyak Enggage lah Kalau menurut Leah Seperti apa Contohnya waktu itu kan Saya dapat produk Rambut ya Jadi saya bikin Storyline-nya dulu Kayak contohnya dulu Saya tuh gak pede Pakai rambut keriting Jadi benar-benar Saya tuh tutupin Pakai wig Jadi benar-benar Ada-adegan Saya pakai wig gitu Itu cukup banyak Yang lihat Dan teman-teman juga Gak nyangka Karena dipikirin Rambut aku itu lurus Ternyata ya emang wig Akhirnya dari situ kan Banyak yang lihat Walaupun itu video Sekitar satu menit Setengah detik Tapi banyak banget Yang lihat sampai ribuan Terus juga Banyak juga yang Check out produknya Terus kan Karena check out produk Saya juga dapat Persenannya gitu kan Jadi gak cuma Dari red card aja Jadi Untuk Menurut Leah Mereka dengan Pet promo Atau juga Pet search ini Ya ada manfaatnya Gitu ya Jadi Dia lebih Memperkenalkan Sebuah produk itu Jadi itu kan Kalau menurut Mas Insta sendiri Seperti apa? Kebetulan Selain sebagai Content creator Saya juga Source Management 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 Saya handle Beberapa cafe Untuk Menghandle Medsos mereka Biasanya sih Ini permintaan Dari Pemilik bisnis Pemilik usaha itu Untuk Cari influencer Yang sesuai Dengan segmen kita Yang pasti Kita riset dulu Pertama Produk kita Cocoknya Pakai influencer Seperti apa Balik lagi Lalu Budget Ya Ya betul Disesuaikan gitu kan Jadi Misalkan nih Kebetulan yang Saya handle Ini mungkin Kelasnya menengah Kalau pakai Influencer yang Top banget Ada nih harganya Jutaan Gak cocok malah Cocoknya yang Mungkin micro Atau yang pakai Cara barbar Seperti tadi saya bilang Cara barbar itu Karena lebih mudah FYP Followernya banyak Terus kita lihat Aktif gak sih Followernya Itu cuman Beli Ada kan yang Followers beli Itu kelihatan banget kok Antara jumlah followers Dan yang nge-like Itu Jomplang Biasanya Itu biasanya Kita ngeliatnya Dari Banyak aspek Terus lihat Terutama sekarang ya Kita bisa ngeliat Masuk ke Reelsnya Influencer yang Kita inginkan Untuk promote Produk kita Kita lihat Berapa banyak sih Yang nonton gitu loh Kalau sedikit Ya kita gak pakai dong Ataupun sedikit Followernya sedikit Tapi jumlah yang nonton Nyaris seimbang Dengan itu Berarti Itu instagramnya sehat Ya Instagramnya sehat Kita bisa dong Endorse gitu Bisa Selama readnya Masuk di Di Segment kita Gitu Jadi Jadi kita Sebagai sosmed management Juga ngasih Suggest ke Pemilik usaha Baiknya Ini loh Calahnya kita disini Segmentnya kita disini Walaupun kita punya uang Gak mesti yang mahal Itu cocok dengan kita Bisa aja Seperti Lea Misalkan tadi Cocoknya di Produk kecantikan Makanan Belum tentu Belum tentu Kayak saya nih Misalkan Terus Sudah senior Ya bilang aja Tua gitu kan Terus mainnya produk yang Yang untuk anak muda Gak cocok gitu loh Pasti gak cocok gitu loh Kecuali memang Mau malu banget Mau malu banget Saya yang mau malu banget Sebar-bar itu gitu ya Bisa FVB Bisa dong Iya Mental saya kuat Dijanggi-mangi Sama anak muda gitu Betul-betul Jadi itu Misalnya Bergantung lagi gitu ya Balik lagi ke Sekbay awal Sesuai dengan Segmented Yang dituju itu tadi Betul sekali Disesuaikan gitu Ini ada pertanyaan Dari Pak Didi Ketika ada content creator Mereview Sebuah tempat makan Ada yang berimbas Tempat tersebut Laku keras Tapi sebaliknya Ada juga yang imbasnya Biasa-biasa aja Kenapa ini bisa terjadi Dan apa yang membuat Tempat tersebut Jadi sangat laku Jualannya Seperti apa Tempat makan Ya tempat makan gitu ya Tempat makan Kalau laku keras Saya tuh sering Kadang-kadang Nge-review Di kaki lima Makan-makanan Kaki lima Kebahagiaan tersendiri Buat Yang tidak berbayar Soalnya kadang Ada yang bilang Wah kalau Nge-review Harus bayar Blah-blah Balik lagi sih Kalau saya makan Di suatu tempat Menurut saya Makanannya itu Menarik Enak Tapi sepi nih Kadang simpel Kita Apa ya Kita pingin Tempat ini juga rame Kita gak perlu dibayar Kita ngeliat Seminggu lagi Kita balik ke sana Terus orangnya bilang Mas sejak kamu review Tempat ini jadi rame Itu kebahagiaan Yang sangat luar biasa Buat konten kreator Ada yang efeknya Biasa-biasa aja Iya Emang gitu loh Ada yang setelah di konten Rame di awal Abis itu Setelah itu Sekian lama Sepi lagi nih Ada gak? Ada Banyak Akhirnya balik gini Sebenarnya Konten kreator Apapun itu Yang mengiklankan Produk Anda Itu hanya Untuk attract Orang pertama kali Selanjutnya Itu Anda sendiri Mempertahankan Bisnis Anda Tetap jalan Kalau misalnya kuliner Ya rasanya memang Harus enak gitu loh Berapa semahal Apapun Anda bayar Seorang konten kreator Yang level tinggi pun Kalau produk Anda Tidak berkualitas Ya cuma sebentar aja gitu Gak bakal bisa lama Panjang waktunya Untuk beredar Karena kan ujian Memang tujuan utama adalah Produknya itu sendiri Yang menjadi Juaranya gitu ya Kita tuh hanya etalase Yang narik orang Iya Itu Nah ini dari Mas Freddy Mau bertanya Untuk membuat konten kuliner Lebih baik mengulas panjang Atau yang pendek Kalau konten kuliner ya Balik lagi Platformnya apa dulu gitu loh Kalau yang platformnya Seperti Youtube Biasa Itu bisa dibikin panjang nih Mulai Saya dulu punya idola Yang almarhum Pak Bundan Itu Itu penguasaannya Sangat-sangat luar biasa Terhadap Makanan Jadi bukan hanya Bukan hanya Beliau makan Tapi beliau Tahu riwayat Tentang apa yang beliau makan Itu bisa dibikin panjang Karena dia punya kekuatan Storytellingnya Sangat-sangat kuat Kalau untuk Platform TikTok Atau Instagram Emang gak Dia tidak memungkinan Untuk panjang Ya udah ngapain Panjang-panjang sih Gitu loh Gitu loh Cuma jangan keliatan Palsu banget Belum masuk mulut nih Atau baru ditaruh Udah bilang gini Wih enak banget Gitu Orang juga bisa deh Ngerasain Feelnya itu Bahwa kamu bohong Jadi intinya sebenarnya Tergantung Kamu bisa gak sih Dalam waktu pendek Ngejelasin produk Yang kamu Kamu dibayar Untuk mempromote itu Nah Pernah gak Ini dua Narasumber Misalnya Ada Pay promo ya Sebuah produk gitu ya Tapi ini Sebenarnya tidak sesuai Tapi uang sudah Terlanjur masuk nih Seperti apa Seperti apa Apakah itu Tetap di upload Atau Menuruti hati Nurani Seperti apa ini Harusnya kalau udah Bilang iya Sama Jawabnya ya Mau gak mau Harus di post sih Karena kan ada Kontrak juga kan Biasanya Dan kalau misalnya Melanggar itu Kan juga ada Pasal-pasal tertentu Jadi ya Mau gak mau Harus di post Walaupun itu Bertentangan ya Sebenarnya ya Harusnya kalau Emang bertentangan Dari awal Emang gak usah Diterima sih Kalau masih itu Bener banget Itu bener banget Tapi omongnya gede nih Kalau sudah terima Dua Ya sudah Bukan bohong Jadi ada fakta yang ditutupi Beda loh Karena kita dulu Yang untuk produk itu Kita bisa bilang Enak banget Yang itu bilang Enak loh gini Kalau gak gitu Rasanya oke Bahasanya itu Sudah sudah menunjukkan Bahwa itu gitu loh Tapi karena kita sudah dibayar nih Ya tuga Ini kita profesional loh Kerjanya gitu loh Cuman biasanya Behind the scene Ada temen nanya Itu gimana B aja Ya betul lah Cuman bahasa gini Bahasanya balik lagi Apalagi soal Apapun itu Selera ya Yang menurut saya enak Belum tentu enak Menurut orang lain Ada Temen saya tanya nih Mas itu gak enak ya Simpel saya Saya bilang gini Kamu pernah gak Makan misalkan Nasi bebek nih Surabaya nih Punya banyak Varian masih bebek Menurut kita nih Yang itu gak enak tuh Tapi rame Ya Berarti menurut orang lain Enak kan Selesai sudah urusannya gitu Karena itu sesuatu yang Sangat personal Ya balik ke selera ya Gitu kan Yang penting kan Sesuai dengan kontrak yang ada Diselesaikan dulu kontraknya Ya Upload Harus upload dong Ya Utul dari bayar gitu kan Nah Ini ada dari Mas Khoirut Agar konten yang kita buat Itu bisa FYP Tadi disebutkan kita harus mengikuti tren Bagaimana kalau konten kita adalah sesuatu yang serius Misalnya SDM di dunia kerja Konten seperti ini jarang menjadi topik bahasan Bagaimana caranya konten tersebut bisa menjadi hal yang menarik gitu Konten berat nih Tapi harus menarik gitu loh Gimana Sekarang tuh bisa Tentang SDM misalnya gitu Karena pengembangan diri Atau menemukan pekerja yang cocok untuk kamu Kalau gitu bahasanya dipakai bahasa yang gaul Bahasa yang anak muda banget gitu loh Jangan pakai bahasa yang terlalu berat Bahasa dosen Beda dengan bahasa yang Saatnya radio Itu kan beda banget Jadi dibungkus pakai bahasa-bahasa yang menarik Yang anak muda banget Yang relate Dengan kehidupan anak muda sekarang Kalau zaman dulu kita bisa bilangnya Apa ya Pokoknya yang relate lah sama anak muda Istilahnya gitu Membungkus sesuatu yang berat dengan bahasa yang ringan Itu penting banget gitu Jadi istilahnya bisa asal memang menguasai hal tersebut Dan mengesuai segmennya itu tadi gitu ya Itu yang terpenting juga Asal itu tadi ya sahabat Menguasai apa yang ingin disampaikan Karena kan hal-hal tersebut memang Ya sudah dibikin aja Kita tidak pernah tahu konten itu akan menarik orang Atau tidak gitu ya Sampai itu dibikin Ya sampai itu dibikin Mau SDM mau apa ya dibikin aja gitu ya Ini pertanyaan dari Bu Vita Untuk UMKM kuliner pemula Yang baru main Instagram dan juga TikTok Apa tipsnya Ini mungkin bukan hanya untuk kuliner ya Mungkin untuk craft Ataupun juga yang lainnya Mungkin bisa kasih tips ya Untuk para UMKM Ini supaya kontennya itu tadi Bisa banyak engage Atau paling tidak Oh dilihat orang nih Seperti apa Yang pertama sih harus sering-sering ngepost Apalagi kan di Instagram juga udah ada Kayak jadwalkan posting Jadi bisa dijadwalkan tanpa harus kayak Aduh nunggu jam berapa ya Terus mungkin bisa bikin kayak Bank post Jadi kayak misalnya tanggal sekian itu ngepost apa Kayak gitu Jadi benar-benar ditata Seperti itu sih Jadi penjatualan tidak hanya Kapan di post Tapi apa yang akan di post Itu juga harus gitu ya Konsistensi Itu mendukung konsistensi kita Intinya konsisten Sebetulnya Semua hal gitu kan Dan untuk Mas Insta seperti apa Ini kuliner nih Kuliner itu intinya Yang dijual apa Itu harus jelas Terus Video kan sebagus mungkin Sebaik mungkin Dan terang Terang itu penting Terus gelap Apa yang dilihat Ini jualan apa sih Kita gak dapet informasi itu Jadi intinya harus terang sih Cara paling mudah untuk menarik perhatian Foto itu terang Gak perlu cantik dulu Gak perlu estetik dulu Karena pemula Godaannya bikin konten Di awal-awal Itu ingin terlihat Belanja properti Kalau tukang foto Belanja properti banyak nih Semua properti Ditumpuk jadi satu Di satu foto itu Gak perlu Foto aja terang Yang penting terang Foto close up dulu boleh Foto di atas piring Yang Misalkan nih Jualan makanan ya Yang do and don'ts Don'tsnya ini paling Jangan ditaruh di lantai fotonya Kalau itu Ngotret di atas lantai Jorok kan kesan Karena itu makanan gitu ya Betul sekali Gak punya Ah gak punya lampu studio Blah 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 Bawa aja ke teras Di bawah sinar matahari Foto yang jelas Udah Itu dulu Tapi Jangan pake tapi Banyaknya sekarang kita Banyak kan Beralasan gitu Saya bilang Udah Kerjakan aja dulu Nanti kamu bakal juga Nemu kok Bagusnya seperti apa Sambil upgrade Kemampuan pastinya Intinya ya Yang Mau dikerjakan dulu deh Pokoknya Kerjakan aja dulu deh Bikin aja dulu gitu ya Hasilnya nantilah Gitu Hasil Tidak apa Usaha tidak akan Mengkhianati hasil Atau kebalik Hasil tidak akan Mengkhianati usaha Gitu Tapi Apakah Benar-benar Istilahnya Tidak ada pengaruhnya Tools yang Benar-benar mumpuni Untuk Sebuah konten Nanti Kita tayangkan pada Dua narasumber saya ya Sahabat Tetap stay tune di Business Talk Bersama dengan LNK Business Community Sahabat Ada Mas Insan VR Content Creator Dan juga Social Media Management Dan juga Lea Luneta Content Creator Bisa searching saja Dua narasumber saya Di social media Sudah muncul Dua nomornya Ini Tadi terakhir Kita bicara tentang Tools Ya Kalau benar Mas Insan Ya sebenarnya Tidak Sebegitu Penting ya Mau Semua tools itu Anda gunakan Semua Tapi kalau Ada saja Tapi tidak digunakan Ya sama aja gitu Kalau tidak Konsisten Dengan pembuatan konten Nah Ada juga yang Mengatakan bahwa Oh pakai yang ini nih Ini kontennya Pasti akan Lebih FYP Karena Kualitasnya lebih bagus HD dan lain sebagainya Kalau menurut Sepertinya seperti apa Ya emang itu membantu sih Sama juga Kalau misalnya kita punya Tools yang bagus nih Otomatis client Atau brand-brand tertentu Jadi lebih percaya kan Ketimbang kita pakai tools Yang ibaratnya murah Atau jelek Gitu kan Tapi balik lagi Ke skillnya Content Creator itu sendiri Kalau skillnya Tidak mumpuni Mau alat yang sebagus Apapun juga Apa yang dihasilkan Kan juga ya Kurang lah ya Ya Tidak menguasai tools Yang dia punya Gitu ya Kalau yang biasa aja Tapi Skillnya mumpuni Ya akan jadi luar biasa Kalau menurut mas Seperti apa UMKM Fokusnya Untuk misalkan nih Bisnis kuliner Fokusnya kan Memang bisnis kuliner Bukan bikin video yang bagus Kalau gak mau ribet Sewa social media Menjauh-menjauh Seperti saya Misalkan gitu Atau Panggil content creator Untuk Di endorse gitu Jadi Kita bisa nuntut nih Bikin video yang bagus Blah-blah-blah Itu kalau gak mau Gak mau sulit ya Kalau mau lebih ribet Beli alat-alat yang sangat proper Yang proper Yang proper Kerjakan sendiri Atau Untuk pemula nih Untuk pemula tipsnya cuma satu Udah bikin aja dulu Mau handphonenya yang Handphone saya jelek nih Blah-blah-blah Cuek aja gitu Handphone itu cuma alat Kamera itu cuma alat Yang penting Kamu mau bikin dulu Nanti seiring waktu Usahamu semakin bertumbuh Semakin berkembang Alatmu bisa kamu upgrade Blah-blah-blah Kalau misalnya tetap Karena udah bisnis Udah repot nih Udah capek Bikin kue Ngatur manajemen perusahaan Seperti ini Ya tadi balik lagi Akhir aja Content creator Kalau gak mau ribet gitu ya Itu aja Hidup itu Dibuat simple aja Terus bagi-bagi rejeki lah Seperti ini gitu loh Betul Itu membuat ada lebih nyaman Gitu ya Daripada ribet Bikin oh harus gini Kayak gini Ya udah Pet promo ini aja Content creator gitu ya Kita yang aturin jadwal Dan terakhir Ini Di perbicaraan Business Talk Seberapa penting Beriklan Bagi sebuah Produk Ataupun juga Mungkin Branding diri sendiri Seberapa penting Kalau menurut Lea Penting banget Apalagi zaman sekarang Siapa sih yang gak punya HP Gak punya medsos gitu kan Jadi emang iklan itu harus penting Biar orang tahu Kalau brand ini tuh ada Jadi brand awarenessnya itu Harus tinggi Membangun awareness Berkata dengan brand Gitu ya Kalau menurut Mas Ensen Sangat penting Brand awareness Kita Membangun kerja kan juga Pakai Kayaknya yang pantas Yang bagus Itu kan juga Itu brand aware Supaya orang aware Sama kehadiran kita Kita tidak dianggap sepele Seperti itu Sama Beriklan itu sangat penting Untuk Mempertahankan eksistensi Produk kita Mengenalkan produk kita Jadi kalau Anda Merasa minder Punya saya gini Stop berhenti Bikin alasan deh Do something Pede aja Berangkat aja Iklanin aja Masalah hasil Allah itu Maha adil Kalau kamu sudah berusaha Dikasih kok Porsi rejeki yang cukup Buat kamu Itu aja Yang penting ada usahanya dulu Terakhir Terakhir Closing statement Berkaitan dengan Perbincangan kita Tips dan juga Trik konten kreator Cara beriklan di masa kini Seperti apa Lea Closing statementnya Be yourself Dan jangan lupa Apapun itu kontennya Tetap harus sesuai Sama niche yang dipunya Itu yang terpenting ya Sahabat Kalau menurut Mas Insan Seperti apa Jadilah unik Jangan sama dengan orang lain Kalau sama itu bikin bosan Terus Udah Berhenti bikin alasan Mari Bikin produk Atau bikin sesuatu yang bagus Stop bikin alasan deh Intinya Stop bikin tapi gitu ya Iya Nyebelin banget kata tapi Lakuin aja Dan juga konsisten Sahabat Dalam Membuat sebuah Konten Itu yang terpenting Dan yang harus dilakukan adalah Yang pertama produknya Itu harus bagus terlebih dahulu Kemudian Ya Segmentnya Yang dituju itu Harus mantap gitu ya Jangan Kemana-mana Itu akan tidak membuat Anda Fokus Dalam membangun Awareness Berkaitan dengan brand Yang Anda miliki Sahabat Terima kasih untuk Dua narasumber saya Mas Insan PR Konten kreator Dan sosial media manajemen Dan juga Lea Lunita Konten kreator Sukses untuk segala sesuatunya Dan kalau butuh Untuk konten kreator ya Sahabat Ini ada dua influencer Yang bisa Anda manfaatkan Gitu ya Kalau untuk kontaknya Bisa hubungi Mercury Terima kasih sekali Kita kan sudah stay tune Di perbincangan Business Talk Di edisi 30 November 2023 ini Sahabat Dan Business Talk Berupakan hasil kerjasama Dengan Erlangga Business Community Dan perbincangan ini Juga bisa Anda saksikan Kembali di Youtube Channelnya Mercury Di Radio Mercury 96 Ketemu lagi Di Business Talk Edisi selanjutnya Yang hadir setiap Kamis Dua minggu sekali Sahabat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih